Kimi Karma, Marquez menyesal dan minta maaf kepada Rossi? Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez, dalam dua tahun terakhir gagal menjadi kampium MotoGP. Penyebabnya karena serangkaian cedera yang dialami pembalap yang berjuluk The Baby Alien tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, serangkaian cedera yang di atas apakah karena karma? Efek Mark Marquez menzolimi Valentino Rossi? Pada MotoGP 2015, Mark Marquez memiliki misi yang tidak sportif, alias mencederai kaedah olahraga. Akibat kerap terlibat insiden dengan Valentino Rossi, Mark Marquez tidak ingin melihat dedak terjulukan Valentino Rossi juara MotoGP 2015. Renjana busuk Mark Marquez disampaikan oleh rekan setim Valentino Rossi di Yamaha yakni Jorge Lorenzo baru-baru ini. Jorge Lorenzo mengatakan Mark Marquez enggan melihat Valentino Rossi juara setelah dirinya terlibat insiden dengan dedakter di MotoGP Belanda 2015. Kegesalan Mark Marquez memuncak usai apa yang terjadi di ASEAN. Saat itu Mark dan Valentino bersinggungan di tikungan terakhir dan saling menyalahkan satu sama lain. Kata Jorge Lorenzo mengutip dari tuto motori web. Sejak saat itu, Mark Marquez tidak ingin melihat lagi Valentino Rossi memenangi kejuaraan dunia. Lanjut, Jorge Lorenzo. Saat itu, Mark Marquez condong mendukung Jorge Lorenzo sebagai juara MotoGP 2015. Alasannya sederhana karena Jorge Lorenzo berasal dari Spanyol sama seperti dirinya. Awal mula, Mark Marquez mendukung Jorge Lorenzo dan menutup pergerakan Valentino Rossi tercipta di seri ke-16 MotoGP 2015 yang berlangsung di sirkuit Phillip Island, Australia. Setelah dari posisi terdepan, Mark Marquez sengaja tidak langsung melesat ke depan. Sebab jika dia langsung melesat ke depan, ditakutkan Valentino Rossi finis di depan Jorge Lorenzo yang otomatis mendekatkan The Doctor dengan gelar juara MotoGP 2015. Saat itu, The Baby Alien julukan Mark Marquez memilih ikut bersaing dengan tiga pembalap terdepan yakni Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Andrea Iannone. Ketika melihat posisi Jorge Lorenzo sudah cukup aman untuk finis di posisi kedua, Mark Marquez melakukan manuver di lap terakhir dan finis di posisi pertama. Kemudian Jorge Lorenzo menyusul di posisi kedua, Iannone ketiga, dan Valentino Rossi di posisi keempat. Insiden tidak terlupakan tercipta di seri ke-17 yang digelar di Malaysia. Meski start kedua, Mark Marquez enggan langsung melesat. Dia justru terkesan menutup-nutupi Valentino Rossi yang start dari posisi ketiga. Di saat bersamaan ketika Mark Marquez menutupi Valentino Rossi, posisi satu dan dua ditempati oleh Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo. Besal terus-menerus dihalang-halangi, Valentino Rossi menendang Mark Marquez hingga terjatuh. Akibatnya, Valentino Rossi harus start dari posisi paling buncit di seri pamungkas MotoGP 2015. Saat itu, sebelum resmi MotoGP 2015 pamungkas dilangsungkan, Valentino Rossi memucaki klasmen dengan 312 poin. Tedakter unggul tujuh angka dari rekansu tim sekaligus rivalnya Jorge Lorenzo di tempat kedua. Akhir-akhir ini, Marquez memberikan pernyataan yang merasa dirinya bukan rival Rossi. Mark Marquez tetap menaruh respek kepada Valentino Rossi ketika prestasinya dibanding-bandingkan. Dilansir dari laman Tutomotori Web, Mark Marquez merendah dengan mengatakan bahwa Rossi mengalami persaingan yang lebih sengit. Sistemud dari Carvera mengakui bahwa Valentino Rossi menjalani rivalitas yang lebih sulit pada masa jayanya. Valentino Rossi memiliki rival-rival yang lebih sulit dibandingkan dengan saya, kata Mark Marquez menjelaskan. Dia bersaing dengan Max Biagi, Cetiki Bernou, Jorge Lorenzo. Tuturnya menambahkan. Terlepas dari perseteruan mereka, Mark Marquez angkat topi dengan kontribusi Valentino Rossi dalam mendokrak popularitas MotoGP. Apa yang sudah Valentino Rossi lakukan untuk sejarah MotoGP adalah hal yang sangat bagus. Karirnya bersejarah, Anda dapat melihat itu dari perhatian banyak orang. Dia telah membawa daya tarik yang tidak dapat diulang. Sosoknya akan tetap bernilai unik dalam sejarah. Tuturnya Mark Marquez menambahkan. Greenbrake Valencia jadi salah satu balapan yang mengecewakan bagi Marco Beseji. Tapi, Sang Raider memuji kinerja tim dalam mempersiapkan motor dalam waktu singkat. Marco Beseji terlibat dalam kecelakaan di tikungan dua sirkuit Riccardo Tormo selepas start. Dan motornya mengalami kerusakan serius akibat ditabrak oleh Lorenzo Baldassari yang tidak bisa menghindar. Ini membuat motornya mengalami kebocoran oli. Tetapi, beruntung Beseji masih bisa membawa motornya ke garasi untuk diperbaiki oleh tim Sky Racing tim VR46. Setelah dikonfirmasi, Race Direction memastikan dia bisa kembali mengikuti balapan dengan syarat motornya bisa selesai tepat waktu. Para mekanik langsung bergerak cepat memperbaiki motor Marco Beseji. Dan melihat bagian mana yang mengalami kerusakan lebih parah. Bahkan, mekanik Celestino Vietti yang merupakan rekan setimnya turun tangan agar motor Beseji dapat selesai tepat waktu. Sayang, ketika pekerjaan hampir selesai karena hanya menyisakan firing untuk dipasang dengan tepat. Beseji kehabisan waktu. Pembalap asal Italia itu terpaksa melakoni warm-up lap dari pit line. Dan harus start dari posisi paling belakang. Benturan keras membuat motornya tidak dapat bekerja secara maksimal. Sehingga Marco Beseji tidak dapat melakukan serangan dan harus puas finish di posisi ke-20. Kendati begitu, pembalap 23 tahun itu memuji kerja cepat timnya. Yang membuatnya bisa kembali balapan meski hasilnya tidak sesuai harapan. Tentu saja, saya tidak berharap memiliki balapan seperti itu untuk mengakhiri petualangan saya di Moto2. Kata Beseji seperti dilansir dari Speedweek. Terima kasih atas kerja keras tim, saya bisa kembali ke track. Saya bangga atas apa yang telah kami capai bersama sebagai tim dalam 2 tahun terakhir. Kami mampu bertarung untuk gelar juara dunia dan dapat finish di posisi ketiga dalam kelas menakhir. Tahun depan, Marco Beseji telah dimastikan bakal naik ke kelas MotoGP. Bertendem dengan Luka Marini dalam squad VR46 Racing Team. Sementara Celestino Vietti akan tetap melanjutkan petualangannya di Moto2 untuk meneruskan performa albik yang dibangun dalam beberapa balapan terakhir. Podium sudah dalam jangkauan. Saya memiliki start yang bagus dan berusaha menjaga kecepatan dengan para pembalap terdepan. Sayangnya, saya melakukan beberapa kesalahan yang membuat saya semakin jauh dari pembalap terdepan. Tetap saja, saya senang mengakhiri musim Rocky dengan hasil yang bagus dan memiliki perasaan yang luar biasa bahagia. Celestino Vietti akan bertendem dengan Niccolo Antonelli yang mengakhiri musim ini di posisi ke-6 dalam kelas menakhir Moto3. Kelasir dari tutomotoriweb.it, Marco Beseji mengaku tidak bisa menemui Rossi karena sang mentor sedang liburan alias piknik. Alhasil, pembalap dengan nomor 72 ini menyasar pembalap senior di perguruannya seperti Francesco Bagnaia dan Luga Marini. Bagnaia dan Marini disebut Beseji sebagai pihak yang paling bisa diandalkan kalau dia membutuhkan dukungan. Setelah balapan di Valencia, Valentino Rossi pergi liburan dan saya tidak mau mengganggunya, kata Marco Beseji. Saat membutuhkan dukungan, saya selalu mengandalkan peko dan luka.